Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua Mohon maaf Pertama minggu lalu saya tidak bisa Hadir ya Tidak bisa mengisi live streaming Maupun mengisi konten Karena saya Ada kesehatan Baru beberapa hari ini Bisa beraktifitas kembali Dan Kita akan memasuki materi Berikutnya teman-teman yaitu Kita akan berkenaan dengan Software RStudio nya Pertama kali ini Kita akan mempelajari Bagaimana kita bisa men-setup Environment dari RStudio tersebut Agar kita bisa Menggunakannya dengan nyaman Kita akan mempelajari Bagaimana cara mengatur ukuran font Lalu mengatur Background Working Directory Juga kita akan berusaha Juga berkenalan dengan Panel-panel Ataupun user interface Yang ditawarkan Atau yang biasa kita gunakan nanti Di RStudio Oleh sebab itu Tentunya Sebelum kita bisa memulai Mempelajari Environment di RStudio Ada sebaiknya Ada sebaiknya Teman-teman sudah menginsal terlebih dahulu Dan menginsal terlebih dahulu R programming Dan juga RStudio Itu sudah pernah kita bahas Di pertemuan yang pertama Bagaimana cara menginsal Cukup mudah Tinggal teman-teman undur software Lalu teman-teman mengikuti proses Alasnya hingga selesai Oke saya akan Tampilkan jendela dari RStudio Seperti yang teman-teman Seperti yang teman-teman Di sini Ini adalah tampilan RStudio Ketika kita membuka RStudio ini Secara default Kita akan memberikan Empat dua Windows atau empat dua bagian Di sini ya Ada yang Kiri Sebelah atas ini Ini adalah Disebut sebagai jendela Dari R file Lalu yang sebelah bawah ini adalah Console Dan yang sebelah kanan Atas ini adalah jendela Untuk Variable History dan sebagainya Nanti kita akan pelajari Ya lebih detail Dan Yang paling Bawah Sebelah kanan ini Adalah Tempat dimana kita bisa melihat Letak file kita Letak project kita Lalu kita bisa melihat Grafik Bisa mengatur Package Dan juga Tentunya kita bisa melihat Apa namanya Help Atau bantuan ya Ketika kita mendapatkan sebuah Atau hal-hal yang Kalian kita paham Kita bisa selalu Mengakses menu ini Untuk mendapatkan bantuan Kita akan berkenalan dengan Tutup 1 Bagian-bagian ini Nah Yang pertama adalah Console 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 ini adalah tempat Dimana kita akan Mengertikan kode-kode program Yang menggunakan bahasa R Dan Dimana Apa yang kita ketikan nanti Kita akan Segera bisa mendapatkan hasilnya Dan Biasanya Console ini kita gunakan Ketika kita bekerja Dengan Project yang kecil ya Bukan project ya Sekalanya Cuma ingin latihan gitu Kita ingin langsung Bisa segera melihat hasil Script yang kita ketikan Kita bisa menggunakan Console Jadi Biasanya digunakan untuk Latihan Atau Menderbang gitu Namun Ketika kita mau Bekerja dengan project Yang lebih besar Ya Yang lebih kompleks Itu tidak disarankan Kita mengerjakannya Melalui Console Kita disarankan untuk Mengerjakannya Melalui R file Yang ada di atasnya Kelebihan dari R file apa? Bisa disimpan ya Teman-teman pekerjaan kita Di menggunakan Kalau kita bekerja di R file itu Simpan pekerjaan kita Lalu kita bisa buka kembali Namun Kalau di Console Itu sempatnya Sifatnya Sementara ya Biasanya kita gunakan untuk Coba-coba yang Sementara Lalu kita bisa menghapusnya Kembali gitu ya Nah itu Console Nah kita akan sekarang Membicarakan dulu Console Nah Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Console Adalah Sebuah Jendela Atau fitur Yang disediakan oleh Studio Untuk memudahkan kita dalam Melakukan Uji coba Mengetikan kode-kode program Tentu Melakukan dos Bagian yang Sifatnya Memang Sementara Kita tidak akan Membuka lagi Asli pekerjaan kita Ya karena ini tidak Tersimpan ya Console itu Berbeda dengan Yang di atas yang tadi Nah oke kita langsung Langsung saja Berkenalan dengan Console Misalkan kita bisa ketikan Di sini Print Dan RStudio Teman-teman Sudah menyediakan Fitur auto compilation Sehingga ketika kita Mengetikan beberapa Kuluf Seperti yang saya lakukan Barusan Itu nanti akan muncul Suggestion Suggestion Perintah lengkapnya itu Yang ingin kita pilih Yang mana Kita bisa memilih Di antara Yang ada di Yang ditambilkan Misalkan saya mau Pilih ini Lalu kita Ketikan di situ Belajar RStudio Lalu kita enter Nah Seketika itu juga Kita akan mendapatkan Hasil atau output Dari Baris program Yang kita ketikan di Konsol Itu sifatnya konsol Seperti itu ya teman-teman Jadi kita ketikan sesuatu Lalu kita enter Itu langsung terkompang Otomatis Dan kita bisa melihat Sebenarnya apanya Hasilnya Ya seperti teman-teman Lihat di situ Oke Nah ini saya matikan saja Ya saya matikan saja Apa namanya Eh Ini dari screennya gitu ya Karena gak penting dulu Oke Itu yang pertama ya teman-teman Eh Cara kita menggunakan konsol Jadi Karakteristik dari konsol Ketika kita mengetikan sesuatu Kita akan mendapatkan Slitur auto-completion Dan juga Apa yang kita ketikan Ketika kita enter Kita bisa melihat Langsung hasilnya Nah Lalu Kita akan Saya akan cerita Atau Jelaskan sedikit Tentang Tentang Jendela berikutnya Yaitu disini yang Kanan atas itu Ada History dan lain sebagainya Ya Nah History ini Ya seperti namanya History Kita akan melihat Perintah-perintah Yang pernah kita ketikan Di Di Console gitu ya Ini Kita bisa melihat Eh Apa namanya Perjalanan Kita Ketika kita Melakukan proses Pengetikan Program Tentunya Menggunakan bahasa R Ini nanti Suatu saat itu bisa kita Hapus Kita clear-kan Ya Agar tidak Terlalu penuh Tentunya Nah ini kita bisa Clear History Dan Di Environment ini pun Kita bisa Clear Environment Yes Ya Kalau History Circle All Nah history juga bisa kita Hapus sih teman-teman Dengan mengklik to Press Ini Ya Kalau kita yes Kita akan Membersihkan story yang ada di Jendela history tentunya Ya Tidak di environment Kita coba ketik lagi ya Print yang kedua Print Halo Sirbon Nah itu kita bisa melihat story Ini Apa yang sudah pernah kita ketikan di Area Consumer Wipen Tab history Dan sekarang Environment Environment Ini adalah Untuk Memperlihatkan Variable-variable Yang sudah pernah kita deklarasikan Kita Kita lakukan Pemberian nilai pada variable tersebut Sebagai contoh seperti ini ya Misalkan saya mendeklarasikan sebuah variable bernama A Lalu variable tersebut Saya berikan perintah Assignment Atau pemberian nilai Dengan nilai 10 Misalkan Jadi Saya deklarasikan Variable Bernama A Lalu saya beri nilai Saya beri nilai 10 Lalu saya entang Nah teman-teman bisa melihat bahwa Di tab environment Kita akan bisa melihat Oh kita sudah punya sebuah variable bernama A Dan nilainya 10 Ya Ini akan sangat membenarkan kita Untuk kita bisa mengidentifikasi Variable-variable apa saja Yang sudah kita deklarasikan Dan berapa nilainya Contoh Sekarang A Kita ganti 20 Nah Disini pun akan secara otomatis yang bernama A 10 Berubah menjadi 20 Dan jika kita melihat history pun Kita bisa melihat Apa-apa yang setelah kita ketika di Console Ya Itu adalah environment Laman Dan History Sebagai contoh lain Misalkan kita ini Membuat sebuah vector Vector Di sini Oke 1 2 3 Nah ini Saya sudah membuat sebuah variable Vector Vector Yang nilainya adalah 1 2 dan 3 Ya Yang nanti kita bisa melihat bahwa Variable V Ya Ya Dia bertipu data number Dan memiliki Elemen 1 Sampai dengan 3 Dan nilainya 1 2 dan 3 Oke teman-teman tidak perlu terlalu khawatir Ketika teman-teman masih merasa bingung Simbol-simbol Pesan Dan sebagainya Kita akan pelajari lagi nanti lebih detail ya Ini hanya sekedar untuk Sebagai Apa yang memperkenalkan dari Bagian-bagian dari RStudio Ya itulah Gambaran Apa yang bisa kita lakukan nanti di console seperti itu Dan juga Apa yang bisa kita gunakan pada panel environment dan history Oke itu adalah Variable environment Bagaimana kita bisa melihat nilai-nilai yang ada pada variable kita History dan juga console Oke teman-teman Nah berikutnya yang akan kita pelajari adalah Bagaimana kita mengatur working directory Apa itu working directory ya Tempat dimana kita menyimpan pekerjaan kita gitu ya Kenapa sih kita harus aware dengan Tetap atau tempat dimana kita menyimpan pekerjaan kita ya Tentunya agar kita mudah untuk bisa Mengaksesnya kembali jika suatu saat kita ingin Membuka kembali gitu ya Jadi dengan mengatur lokasi dimana kita menyimpan pekerjaan kita Tentu kita akan lebih bisa mengorganize pekerjaan kita dan suatu saat Jika kita ingin mengaksesnya kembali kita sudah paham dimana letaknya gitu ya Oke Bagaimana kita bisa mengatur working directory tersebut atau lokasi project kita Ada beberapa cara ya teman-teman Ada dua cara yang akan kita pelajari Bagaimana kita bisa mengatur working directory kita Yang pertama Kita bisa mengaksesnya Mengatur ya Melalui menu session Session ini digunakan ketika kita Hanya ingin mengatur working directory pada saat ini Pada saat ini Kita bisa mengatur melalui session Lalu kita bisa memilihnya Set working directory Lalu kita bisa memilih Choose directory Oke Kita bisa pilih dimana saja kita inginkan Disini saya buat folder baru ya teman-teman Namanya adalah RStudio Lab Oke saya ingin RStudio Lab ini menjadi working directory Open Dan Dan ketika kita Me Apa namanya Menekan ke file File type Sini kita bisa melihat sekarang Working directory kita sudah berubah disitu ya Di RStudio Lab Seperti apa yang tadi kita atur di session Set working directory tadi Jadi Jika kita ingin mengetahui dimana sih sekarang Posisi working directory kita Kita bisa menekan tombol file Ya Menekan tombol file Bukan tombol file TAB file Kita bisa melihat Ada di E Dan Pada folder bernama RStudio Lab Oke contoh Kalau misalkan saya ubah lagi ya Ini ntar ini nya berubah Ini kan E RStudio Lab ya Kita tekan set session Lalu set working directory Choose directory Misalkan saya Buat satu folder lagi di dalamnya Bernama My First Project Oke Dan saya masuk di dalamnya Lalu open Ya Maka kita bisa melihat disini pun berubah Yang tadinya di RStudio Lab Sekarang nambah di dalam My First Project Nah itu cara yang pertama ya teman-teman Kita bisa mengatur Cara mengatur working directory kita Sekali lagi Jika kita mengaturnya melalui session Ya Itu nanti ketika kita Close RStudio nya Dan kita buka kembali Itu tidak Akan kembali ke Sini teman-teman Kembalinya itu Ke working directory defaultnya Ini perlu diperhatikan Jika kita ingin mengeset Working directory kita Sementara Kita bisa menggunakan Menu session ini Dan Ya melalui Melalui session Set working directory Tetapi Jika kita Yang kita inginkan adalah Kita Akan selalu merujuk Kapanpun Kita membuka project Kita membuka RStudio Kita ingin selalu ada disana Sebagai default working directory kita Itu Yang perlu kita lakukan adalah Dengan mengaturnya disini Tools Ya Tools Lalu teman-teman bisa memilih disini Global option Lalu teman-teman bisa disini ya Default working directory kita Ini default working directory nya Bukan di R Bukan di RStudio Lab Dan My first project kan Kita bisa lihat itu Beda Ya Beda ya Atau misalkan ini Saya close dulu deh Oke Close dulu ya Close Eh Save gak ya Nggak usah deh Oke Lalu Kita buka lagi ya Sampai yang kita dapatkan Buka RStudio nya RStudio Kalau kita tekan lagi tombol file file Kita bisa melihat disini ya Lihat itu working directory nya itu Bukan tempat yang tadi Tapi kembali ke global Eh Ke default nya Dan jika kita tidak menginginkan hal seperti ini Misalkan setiap kali kita buka Kita harus memilih working directory yang baru gitu ya Dan kita ingin mengatur secara default Dan Dalam artian kita akan selalu disana gitu ya Itu kita bisa merubahnya melalui menu yang Berikut ini kita Yang teman-teman bisa lihat sini ya Tos Global option Lalu Dirubah Dirubah ke Tempat yang sudah kita sediakan tadi Yaitu di E Lalu RStudio Lab Lalu jangan lupa di apply Lalu ok Nah sekarang Kita Run disininya Kita close dulu ya Harus di Ini harus di run baru nanti dia berubah Kita buat Satu buah rfile New rscript Lalu kita simpan nih teman-teman File save as Lalu kita ke Sini Ini di Mana tadi Ke RStudio Lab Lalu Kita beri nama Setting NV Runman Oke Lalu misalkan kita ketikan lagi frame Lalu 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 kita compile Lalu kita compile Kita close sekarang ya Kita close Lalu kita lihat apakah nanti sudah berubah atau belum Oke Kita bisa lihat ya Itu sudah berubah Ya A PE RStudio Lab Jadi defaultnya sudah berubah Dan kita bisa melihat Di dalam Folder tersebut Kita sudah memiliki sebetul satu buah file Bernama setting environment yang kita buatkan tadi Oke nanti teman-teman bisa mencoba-coba ya Bagaimana cara mengubah-ubah Default working directory Ataupun Directory Working directory yang sementara Ya perbedaannya Kalau yang sementara Kita bisa mengaksesnya Melalui menu session Tetapi Kalau ingin bersifat lebih permanen Kita bisa mengaturnya Atau Melalui menu ini Tools Global Option Oke Nah itulah Kita sudah berkenalan dengan Console Lalu tab file Untuk plots Dan package Itu nanti kita sambil jalan lagi ya Dan environment history juga kita sudah belajar Oke Nah sekarang Kita akan belajar bagaimana cara mengubah Komplik File Ya Kita akan belajar cara meng-compile ya teman-teman Nah kita akan ketikan satu buah program lagi Ya satu Beberapa baris program lagi disini Print lagi ya Print Print Misalkan Program pertama ku Program Pertama ku Seperti yang kita lihat Kita disini memiliki dua buah baris program Atau statement Yang pertama print hello Yang kedua adalah print program pertama ku Dan bagaimana cara kita bisa meng-compile baris program ini Ada beberapa cara yang teman-teman Yang pertama Ada dengan meng-compile nya satu per satu Jika kita ingin meng-compile baris tertentu Kita bisa menggunakan Kita bisa pilih Tetapkan kursor kita di Baris yang ingin kita compile Misalkan sebelah sini Lalu kita tekan tombol Yang ini Yang run Ini Terus lihat hasilnya disini Nah lihat ya Yang di-compile hanya yang Halo Karena kita menggunakan Run Yang step by step ini Tetapi Ketika kita arahkan kursor kita ke baris berikutnya Lalu kita run Maka dia akan menghasilkan Output Satu juga Itu program pertama ku Nah Sekarang yang kita pelajari Bagaimana jika kita ingin sekaligus meng-compile semuanya Kita bisa memilih menu yang ingin Solve Nah itu ya langsung dua-duanya Hello Program pertama Itu bagaimana kita bisa meng-compile Program kita ya teman-teman Ada dua cara Bisa satu per satu Sesuai dengan Baris program yang kita ingin compile Ataupun semuanya Itu juga Cukup penting untuk kita bisa ketahui Oke Ada satu hal lagi yang membuka saya agak Kelewat gitu ya Misalkan kita ingin mendapatkan Kita lupa ya di mana Working directory kita Ya cara yang pertama kita bisa melihat melalui file disini Atau cara yang kedua adalah dengan mengetikannya disini Get working directly Ini kita compile Nanti kita bisa mendapatkan hasilnya teman-teman Thank you Oke RStudio Lamp Oke Nah Berikutnya yang juga Cukup penting untuk kita bisa kuasai adalah Bagaimana kita bisa mengatur Jendela dari RStudio itu agar nyaman Bagi kita ya Karena setiap orang mungkin mempunyai Seleranya sendiri-sendiri Dia punya Lebih Merasa lebih nyaman ketika Ukuran fontnya besar Atau ukuran fontnya kecil Atau backgroundnya itu yang gelap dan sebagainya Ini akan kita coba atur ya teman-teman Teman-teman bisa mengaturnya melalui menurut tools Tools lalu Global option Di Appearance Appearance Lalu teman-teman bisa yang pertama mengatur disini zoom Jadi ada perbedaan kalau Mengatur jenis font Mengatur jenis font Itu yang kita perbesar ada ukuran fontnya saja Tapi kalau kita zoom Menu-menu ini juga akan terlihat akan lebih besar Sebagai contoh ya kalau saya perkecil Ini misalkan Ukuran aslinya 100% Lalu kita Okay Kita bisa mendapatkan Lebih kecil ya Lalu kita ingin Misalkan kita menghendaki Tulisan environment History dan lain sebagainya juga ikut membesar Bukan hanya fontnya Atau kita lihat dulu ya kalau kita perbesar fontnya saja Kita perbesar fontnya saja Appearance Lalu kita pilih fontnya Misalkan Ini ya 24 misal Uh gede banget Kita segini ya kita apply Lalu ok Kita bisa melihat fontnya memang Lebih besar tetapi menu-menunya masih kecil gini Nah kalau teman-teman merasa memang Yang yang diinginkan seperti itu ya gak masalah Tapi misalkan teman-teman menginginkan Tulisan menu-menunya juga pengen gede gitu ya Berarti yang kita harus lakukan adalah Bukan dengan merubah fontnya Yang harus kita lakukan adalah Ini defaultnya berapa ya 10 ya Jadi defaultnya 10 Yang harus kita ubah adalah ini zoomnya Kita ubah ke nilai yang kita inginkan Misalkan kita 120 Nah kita bisa melihat Menu-menu juga ikut membesar Ya teman-teman Silahkan teman-teman atur sendiri ya Lalu apalagi yang bisa kita atur disini Kita bisa mengatur juga jenis Temanya ya Editor ya Mau yang seperti apa gitu ya Bisa lihat sendiri Nah itu Seperti ini teman-teman bisa melihat ya Background yang gelap juga ada Silahkan pilih ya Bisa tidak akan berubahnya Karena saya cukup nyaman dengan tampilan seperti ini ya Tapi kalau teman-teman lebih Mesukai tampilan yang backgroundnya gelap Dan fonil terang Ya silahkan diatur Sesuai dengan apa yang diinginkan Oke itu Tentang pengenalan dari RStudio Ya Pengaturan Environment Setup Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan Tentang pengenalan dari RStudio Pada Saya berharap teman-teman Meng eksplorasi ya Meng eksplorasi dari Environment RStudio ini Dan teman-teman mengatur Ehm Area kerjanya senyaman mungkin Lalu backgroundnya Dan juga Coba-coba bereksplorasi dengan Consol, art, script Mengatur-mengatur working directory dan seterusnya Seperti apa yang sedia kita bahas tadi ya Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Maaf maaf bila ada hal yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya